Dari gedung DPRD Kebupaten Penajam Pasir Utara, kita ikuti siaran langsung Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Rancangan Pembangunan Daerah Jangka Menengah RPJMD Kebupaten Penajam Pasir Utara Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat Kebupaten DPRD Penajam Pasir Utara Selamat mengikuti Yang masih terhadap di luar gedung DPRD Kebupaten Penajam Pasir Utara Karena saat pagi, Rapat Paripurna akan segera Halo, selamat siang Smart Listener, khususnya untuk Anda, masyarakat Kebupaten Penajam Pasir Utara Senang sekali saya, Edy Ardian, bersama Chief Mobile On Air Smart FM, Ari Rahmadi Hari ini menyapa dari gedung Paripurna DPRD Penajam Pasir Utara Hari ini kami, Smart FM, bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Penajam Pasir Utara Akan menghadirkan langsung Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Akhir Pansus Raperda Tentang RPJFD Kebupaten Penajam Pasir Utara Tahun 2018 Dan juga laporan akhir Pansus Raperda Tentang pembentukan perusahaan umum daerah Penajam Benuo Taka Energi Saat ini saya berada di ruang Rapat Paripurna Dan saat ini jumlah anggota DPRD Kebupaten Penajam Pasir Utara Beserta juga dari unsur legislatif dan tamu undangan lainnya Sudah memenuhi kursi-kursi yang telah disiapkan oleh Sekretariat Dan mereka saat ini sudah akan memulai kegiatan Rapat Paripurna Penyampaian RPJMD Dan juga pembentukan perusahaan umum daerah Penajam Benuo Taka Energi Oke, Smart Listener dan masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara Agenda hari ini memang agenda yang sangat penting Bagi pemerintahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Di mana Rapat Paripurna ini akan menghantarkan Sekaligus juga mudah-mudahan bisa disepakati ya pada hari ini untuk RPJMD Karena RPJMD sendiri telah diserahkan ya oleh Bupati dan Wakil Bupati Penajam Pasir Utara pada 27 Desember yang lalu Sedangkan RPJMD sendiri untuk di tahun 2018-2023 itu harus diselesaikan paling lambat pada bulan Maret 2019 Hal ini disesuaikan juga dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri Yang memberi batas waktu penyusunan dan penetapan perda RPJMD selama 6 bulan Terhitung sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada bulan September 2018 yang lalu Nah smart listener, pemerintah sendiri, pemerintah daerah maksud saya telah menyerahkannya pada akhir tahun 2018 lalu Sedangkan kita ketahui bersama bahwa RPJMD ini merupakan acuan atau pendoman bagi organisasi perangkat daerah Dalam menyusun rencana strategis atau renstra yang terdiri dari tujuan, sasaran, program dan juga kegiatan pembangunan yang disusun Sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah Saya mengutip berita dari situs online prokal.co pada beberapa waktu yang lalu Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Abdul Gafur Masfud memang mengharapkan sekali agar panitia khusus atau pansus DPAD ini Bisa menyelesaikan raperda tentang RPJMD ini tepat waktu ya Dan pentingnya RPJMD ini tentunya akan sangat menentukan sekali bagaimana visi-visi pembangunan dari kepala daerah ini bisa terlaksana Baiklah, saat ini dari pihak protokoler telah mengumumkan kepada seluruh tamu dan undangan Baik dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Penajam Pasir Utara untuk bisa memasuki tempat kegiatan Termasuk juga unsur-unsur lain yang diundang dalam kegiatan ini Dan saya ulang kembali bahwa agenda di rapat paripurna hari ini mengagendakan dua kegiatan Yaitu penyampaian laporan akhir pansus raperda tentang RPJMD Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2018-2023 Dan juga laporan akhir pansus raperda tentang pembentukan perusahaan umum daerah penajam Benu Taka Energi Yang saat ini kegiatan masih akan dilanjutkan dengan opening ceremony Namun masih menantikan kehadiran dari unsur pimpinan Dewan yang lainnya Dan tentu saja kegiatan rapat paripurna ini akan bisa kita ikuti bersama khususnya untuk masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara Dan melalui rapat paripurna ini juga kita akan mendapatkan gambaran bagaimana visi, misi dan juga program-program dari kepala daerah Yang akan memerintah sampai dengan 5 tahun ke depan itu bisa dijalankan sesuai dengan perencanaannya Oke, smart listener dan juga masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara Kita masih menantikan saat-saat pembukaan dari kegiatan rapat paripurna Dan live event rapat paripurna ini disiarkan langsung dari Gedung Paripurna DPRD Penajam Pasir Utara Dan tentunya untuk kegiatan ini sendiri kita akan banyak mendapatkan gambaran yang pasti Bagaimana kegiatan atau tugas dari Pansus RP Raperda, RPJMD Kabupaten Penajam Pasir Utara Mudah-mudahan kita semua berharap selaku masyarakat ya Masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara Pekerjaan dari Pansus ini telah bisa memberikan satu kesimpulan bahwa RPJMD ini bisa membantu Atau bisa mensukseskan visi, misi dan juga program dari kepala daerah Yang akan berlaku sampai dengan tahun 2023 Dan Raperda, Raperda, RPJMD 2018-2023 sendiri ini sesuai info yang saya dapatkan Harus disesuaikan dan juga diselaraskan dengan RPJPD Penajam Pasir Utara tahun 2005 Sampai dengan 2025 RT RW dan juga RPJMD Dan di satu sisi memang sebelumnya dari obrolan singkat saya dengan sejumlah pejabat Ataupun juga anggota dewan Kegiatan rapat paripurna ini akan mampu mendukung dari suksesnya pemerintahan 2018-2023 Yang dipimpin oleh Bupati Penajam Pasir Utara saat ini yaitu Bapak Abdul Gafur Masud Baiklah, kita masih menantikan, sekali lagi masih menantikan Kelengkapan dari unsur pimpinan DPRD Penajam Pasir Utara Untuk segera kita bisa ikuti kegiatan rapat paripurna Tentang penyampaian laporan akhir dari Pansus Raperda, RPJMD, Kabupaten Penajam Pasir Utara Dan juga laporan dari Pansus Raperda, Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi Mudah-mudahan sebentar lagi bisa akan dimulai Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda, smart listener dan juga masyarakat Kebupaten Penajam Pasir Utara Untuk kita jeda sebentar ya Kami akan menyajikan informasi-informasi penting juga yang bisa menjadi referensi bagi Anda Untuk di kesempatan siang hari ini Kami akan segera kembali untuk di live event Rapat paripurna penyampaian laporan akhir Pansus Raperda Tentang RPJMD, Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2018-2023 Dan laporan akhir Pansus Raperda tentang pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi Kami kembali sesaat lagi Kembali Anda ikuti siaran langsung rapat paripurna penetapan Raperda RPJMD, Kabupaten Penajam Pasir Utara Pengsukses dan kawasan tersebut haruslah dibangun sarana jalan yang baik Mencermati amanat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Yaitu menganggarkan 10% dari rencana penerimaan pacak daerah dan retribusi Dan 10% dari dana fakih hasil dan dana alokas umum yang termuat dalam peraturan daerah tentang APBD setiap tahun anggaran Serta menganggarkan amanat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan Yaitu menganggarkan anggaran untuk kelurahan minimal sama dengan dana desa terendah Jaringan irigasi Untuk memperoleh hasil panen yang optimal perlu didukung dengan jaringan irigasi yang memandai Hal ini karena lahan perhatian pertanian Kabupaten Penajam Pasir Utara umumnya lahan tada hujan Data menunjukkan jaringan irigasi di kecamatan Penajam Pasir Utara sepanjang 10,140 km Dengan luas lahan budidaya seluas 12,681 km atau sebanyak 7,96% dari total irigasi Selanjutnya jaringan irigasi di kecamatan Babu sebagai lumbung pati di Kabupaten Penajam Pasir Utara Memiliki jaringan irigasi sepanjang 2,860 km dengan 2,860 km Dengan luas lahan budidaya sebesar 7,479 km atau hanya memiliki prosentasi 38% saja Dalam 5 tahun yang akan datang, pemerintah harus memberikan prosentasi panjang jaringan irigasi Yang sebanding dengan luas lahan budidaya untuk mengimbangi hasil produksi pertanian yang terus menurun Maka pemerintah daerah Penajam Pasir Utara setiap tahun harus memprioritaskan alokasi belanja muda Pada setiap APBD tahun anggaran untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang terkait langsung Dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah Hadirin yang dimuliakan Allah Empat, praktika pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Pendapatan daerah Dalam penajam data keuangan yang baik adalah selalu melaporkan semua sumber data dalam bentuk nominal atau angka Dengan demikian data tersebut tetap diinvertasikan ke dalam bentuk perkiraan atau estimasi baik berupa prosentasi maupun dalam bentuk narasi Jika pelaporan tersebut tidak didukung dengan sumber data yang jelas maka akan menimbulkan penaksiran yang diru dan menyesatkan Dari pelayan prosentasi pendapatan daerah tersebut dapat dijelaskan bahwa secara umum pendapatan asli daerah didominasi oleh dana perimbangan Dana perimbangan tertinggi terdapat pada tahun 2013 sebesar 80,29 persen Dan dana perimbangan yang terkecil pada tahun 2017 sebesar 66,08 persen Dua, selanjutnya PRT yang seharusnya menjadi kekuatan sumber keperdapatan daerah hanya berkontribusi sekitar 3,85 persen Pada tahun 2013 atau sekitar 50 miliar sekian Saran, besar kecilnya dana perimbangan yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh pemaksimalan pengelolaan kekayaan alam daerah Baik dari pertambangan maupun dari hasil pajak kehutanan Namun pengelolaan kekayaan alam pada 5 tahun yang akan datang khususnya tambang perlu dikelola dengan baik Meningat semakin menipisnya jadangan tambang yang dimiliki Dominasi dana perimbangan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Penal Campas Utara Tidak seharusnya membuat pemerintah BPU terlenal dan menjadi tidak optimal dalam menggali sumber-sumber BAD Justru dengan besarnya kontribusi dana perimbangan saat ini Akan mempersiapkan pemerintah Kabupaten BPU pada 5 tahun yang akan datang Untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber BAD Bahkan bila perlu demi menggali potensi BAD maka dapat dilakukan pemisahan COVID-19 Pengalaman pahit pada tahun 2014 dan tahun 2015 Penerimaan dari dana hasil turun sangat signifikan Yang menyebabkan pemerintah daerah benar-benar yang pasti terhadap bisik cukup besar Sehingga harus menjadi pelajaran yang berharga Pertumbuhan pendapatan daerah Secara umum pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2013 sampai 2017 Mengalami rata-rata pertumbuhan negatif Yaitu minus 6,23% Kendati demikian penurunan tersebut Diimbangkan dengan dukungan kinerja positif yang bersumber dari BAD Yang mencatat kenaikan pada angka rata-rata 53,79% Saran Dalam 5 tahun yang akan datang Pemerintah harus mampu meningkatkan BAD seoptimal mungkin Dengan presentasi yang sebanding dengan pertumbuhan pendapatan daerah Dengan cara meninjau ulang peraturan daerah dan peraturan kepati Yang terkait dengan pajak daerah Retribusi daerah yang diunilai sudah tidak relevan Dengan kondisi saat ini Untuk diubah sebagai upaya konkret untuk menyingkatkan pendapatan asli daerah Belanja daerah Secara umum belanja daerah khususnya belanja langsung Yaitu belanja barang dan jasa Dalam 4 tahun terakhir Yaitu tahun 2013-2017 Mengalami penurunan Hal ini juga terjadi belanja tidak langsung Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan daerah Yang terjadi di Kabupaten Penaca Pasu Utara Artinya pemerintah Penaca Pasu Utara Memulai memperhatikan prinsip persian Terhadap belanja bergawai Di sisi lainnya belanja modal juga mengalami penurunan Yang berakibat pada rendahnya belanja pembangunan yang digunakan Untuk penyediaan sarana dan penasaran Bagi penuhan pelayanan tasa dan peningkatan perekonomian masyarakat Yang patut dicatat dan digaribawai Bahwa bantuan sosial-sosial disatat cukup luptuati Dan hanya dianggarkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Hal ini dikarenakan menurunnya masyarakat miskin Meningkatkan kualitas kesehatan dan peningkatan pendapatan penduduk per kapita Dalam lima tahun yang akan datang Pemerintah harus mampu meningkatkan proporsi belanja modal Untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan Guna pemenuhan layanan publik Dan pergerakan roda ekonomi daerah Serta peningkatan prosentasi kualitas kesehatan dan peningkatan belanja per kapita Neraja daerah Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari tingkat rasio keuangan Tahun 2013 hingga 2015 Rasio lancar Kabupaten Belanjang Pasir Utara cenderung menurun Yakni 3044,14% Dan naik di tahun 2016 300,68% Dan kembali turun di tahun 2017 Sebesar 23,31% Rasio sudah mengalami kekurangan dari tahun ke tahun Dimana tertinggi tahun 2013 Dan terendah di tahun 2017 Sebesar 21,53% Untuk rasio hutang terhadap modal tertinggi di tahun 2017 Sebesar 14,88% Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran cepat Realisasi sinfa tahun anggaran 2013 Dilihat bahwa sinfa cukup besar Yakni 362 miliar rupiah lebih Dan terkecil di tahun 2016 Sebesar 24 miliar rupiah lebih Dengan adanya sinfa yang tinggi Mengindikasikan penerja pengelolaan keuangan daerah yang buruk Dalam pengelolaan keuangan daerah yang artinya penyerapan anggaran di daerah Itu sangat indah Demikian juga sebaliknya Saran Dalam lima tahun yang akan datang Pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah secara baik dan benar Agar rasio keuangan daerah dan alokasi sinfa Dapat mengenuhi rasio kecukupan dan kewajaran Salah satu dari lima indikator daerah yang baik Dalam mengelolaan keuangan daerah adalah Penganggaran di APBD pro rakyat Dan terdemin pada presentasi Antara belanja tidak langsung Lebih kecil dari belanja langsung Maka pemerintah kabupaten penajam pasal utara tahun Harus berupaya mempertahankan presentasi belanja langsung Lebih besar dari belanja tak langsung Khususnya presentasi belanja modal setiap tahun Beratah minima 25% dari total belanja Sesuai amanat perundang-undangan Hadiri sidang maripurna yang terhormat Proyeksi pendapatan Proyeksi pendapatan pemerintah daerah tahun 2018 sampai 2023 Berbanding linier positif terhadap belanja daerah Hal ini mengisarakan pada pemerintah kabupaten penajam pasal utara Untuk mengelola keuangan daerah Harus secara tertib, efisien, efektif dan rasional Saran Komposisi pendapatan daerah penajam pasal utara Lebih dari 70% masih ditumpang oleh pendapatan dana perimbangan Dimana proyeksi pendapatan dari hasil perimbangan terbesar tahun 2023 Yaitu sebesar 73,68% Pemerintah daerah perlu berhati-hati Karena terdapat nikah sedang hasil galian Batu para penajam pasal utara Cenderung menulur Dimana penyumbang dana perimbangan terbesar Dapat dari hasil Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam Begitu juga dengan hasil olahan utara Mengalami penurunan akibat Konversi lahan pertanian dan pemukiman Hal ini Akan menurunkan pendapatan hasil pajak pusat Terhadap daerah Yang pada bertambah 25 tahun ke depan Proyeksi belanja daerah Secara kumulatif Proyeksi belanja langsung dan belanja tidak langsung Meningkat sesuai dengan proporsinya Belanja tidak langsung diproyeksikan meningkat Karena dipengaruhi kenaikan belanja pegawai setiap tahunnya Dimana terjadi penambahan jumlah pegawai Mengingat masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan Walau demikian alokasi dana untuk belanja langsung masih lebih tinggi Dibandingkan dengan alokasi belanja tidak langsung Yang artinya pemerintah kabupaten penajam pasal utara Menyediakan alokasi lebih 50% yang dipuntukkan bagi belanja masyarakat Hadirin rapat paring kekurna yang berbahagia Yang kelima Pendapat akhir fraksi Fraksi DPRD Memperhatikan pendapat akhir masing-masing fraksi DPRD sebagai berikut Satu, fraksi partai golongan karya menyampaikan pendapat akhir Dapat menerima dengan saran DPRD tentang RPJMD tahun 2018-2023 Dapat pisahkan menjadi peraturan daerah Dokumen terlampir menjadi satu kesatuan dalam laporan ini Tepuk tangan Dua Fraksi PDIP Perjuangan menyampaikan pendapat akhir Dapat menerima dengan saran rapat bergerak tentang RPJMD tahun 2018-2023 Dapat pisahkan menjadi peraturan daerah Dokumen terlampir menjadi satu kesatuan dalam laporan ini Tepuk tangan Tiga Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pendapat akhir Dapat menerima dengan saran rapat bergerak tentang RPJMD tahun 2018-2023 Dapat pisahkan menjadi peraturan daerah Dokumen terlampir menjadi satu kesatuan dalam laporan ini Tepuk tangan Fraksi Partai Kerinda menyampaikan pendapat akhir Dapat menerima dengan saran rapat bergerak tentang RPJMD tahun 2018-2023 Dapat pisahkan menjadi peraturan daerah Dokumen terlampir menjadi satu kesatuan dalam laporan ini Dapat menerima dengan saran rapat bergerak tentang RPJMD tahun 2018-2023 Dapat pisahkan menjadi peraturan daerah Dokumen terlampir menjadi satu kesatuan dalam laporan ini Fraksi Gabungan menyampaikan tatatan sebagai berikut A. Meminta agar peraturan RPJMD ini dapat dijadikan Sejujungan utama bagi organisasi perangkat daerah Dalam penyusunan rentanya B. Fraksi Gabungan meminta agar prediksi pendapatan Untuk lima tahun ke depan yang telah termaksud Berancangan akhir RPJMD dapat terlampaui Karena target pendapatan yang ditetapkan Masih jauh dari harapan Pansus RPJMD C. Fraksi Gabungan meminta agar ke depan Pengelolaan data bis tentang data-data strategis Dapat ditingkatkan kevalitannya dan selalu terupdate D. Selanjutnya Rekomendasi Pansus RPJMD Fraksi Gabungan mendukung upaya pemerintah daerah Untuk melakukan pembayaran tunggakan BPJS masyarakat Kita yang berakhir dari BPJS pandiri ke BPJS D. Fraksi Gabungan meminta agar Bupati Segera melakukan evaluasi yang komprensif Audit Binerja terhadap Prusda dan PDAM Pendapat akhir dapat menerima dengan saran Raperta tentang RPJMD tahun 2018-2023 Dapat disahkan menjadi peraturan daerah Dokumen terlampir menjadi satu persatuan Dalam laporan ini Akhirnya Praksi Gabungan menyampaikan pendapat akhir dapat menyetujui Kesimpulan Secara umum berperda tentang RPJMD tahun 2018-2023 Telah mempresentasikan dan mengatumur semua aspek sekunder Kuna bercapainya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Penanjampas Utara Sesuai dengan visi dan menyetujui Sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih Memperhatikan dan mengelak ala laporan di atas Dengan ini panitia khusus RPJMD tahun 2018-2023 DPRD Kabupaten Penanjampas Utara Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Telah menyetujui raporda tentang RPJMD tahun 2018-2023 Untuk diusurkan menjadi raporda Menutup Demikian laporan akhir Panitia khusus RPJMD tahun 2018 DPRD Kabupaten Penanjampas Utara Semoga proyeksi pembangunan dan penelenggaraan pemerintahan Di Kabupaten Penanjampas Utara Dalam 5 tahun yang akan datang Dapat dijadikan berdoman Dalam melaksanakan program pembangunan tahunan Bagi aparatur pemerintahan dan stakeholder di Penanjampas Utara Sehingga dapat memberikan manfaat Benafit bagi seluruh masyarakat Dengan tetap berdasarkan pada Distribusi pembangunan yang berkeadilan Menuju masyarakat yang maju Modern dan religius Penanjampas Utara 28 Februari 2019 Ketua Pansus Hancurus Bali Waduk Ketua Wabiji Surupiara Tohirun Terima kasih Saya lanjutkan laporan penyampaian Akhir Pansus DPRD Dan pandangan akhir perakit-perakit DPRD Terhadap rancangan Perja Kabupaten Penanjampas Utara Tentang pembentukan perusahaan umum Daerah Penanjampas Utara Benua Taka Energi Hadirin Yang berbahagia Atas nama Pansus DPRD Dan menanganin laporan Tentang pembesukan perundang Benajampas Utara Benua Taka Energi Perkenankan kami Mengucapkan terima kasih Dan penghormatan Setinggi-tingginya Kepada pemimpinan Dan segenap anggota DPRD Serta tim pemerintah daerah Sehingga raporan ini Bisa segera kita perpurnakan Upaya ini semata-mata dilakukan Untuk meningkatkan kesejahteraan Dantara hidup masyarakat di bumi Benua Taka Ataupun Pansus akan menyampaikan Laporan kerja sebagai berikut Kasar Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Dua Peraturan pemerintahan nomor 54 tahun 2017 Tentang badan usaha milik daerah Tiga Peraturan Menteri SDM nomor 37 tahun 2016 Ketentuan penawaran Partisi kristal teras 10% Pada wilayah kerja minyak dan gas bumi Atas dasar peraturan Perundang-undangan tersebut Sebagai tindak lanjut Maka dibentuklah Pansus Dengan susunan sebagai berikut Ketua Haji Rusbani SOS MN Wakil Ketua Tawiran SBDI Anggota Haji Ahmad Badareni Tartono Pasuki Muhammad Yadza Yadzalurabi Patliyansa Heni Arisandi Haji John Finedi Suyadi Sujati Wakidi Hajar Suatu Jannah Masjur dan tujuan Kabupaten Penajam Pasustara Merupakan kabupaten Yang diberi limpahan Rahmat oleh Allah SWT Dengan kekayaan alam Yang melimpah Baik berupa minyak Gas bumi Tambang Dan kekayaan lainnya Hal ini Mengundang banyak pihak Dan para investor Untuk melakukan investasi Guna mengelola Dan memanfaatkan sumber kaya alam tersebut Mengalirnya investasi Secara besar-besaran Terutama Semenjak Perlakukannya Autonomi Daerah Memberi nilai positif Berupa peningkatan Pendapatan asli daerah Terutama dari sektor Mikas Membuka peluang kerja Serta menjadi Pemicu Yang mendorong Perkembangan wilayah Dari perubatan Penajam Pasentara Sisi lain juga Menyebabkan terjadinya Perubahan kondisi Lingkungan alam Dan lingkungan sosial Masyarakat Pada perkembangan Selanjutnya Pada sektor Mikas Beberapa Pemikas Penajam Telah habis Masa kontraknya Boleh pihak Ketiga Sehingga pengulaan Akan berlari Pada pemerintah pusat Bila tidak Ada opsi Perpanjangan Pada tahap ini Pemerintah daerah Dapat berkontribusi Mengelola Mikas Untuk meningkatkan BAD Dukungan Dari pemerintah pusat Semakin kuat Setelah disakannya Peraturan Menteri ESDM Tahun 37 Tahun Nomor 37 Tahun 2016 Tentang ketentuan Kenawaran PI 10% Pada wilayah Kerja minyak Dan gas bumi Yang mana Pemberian Peluang Bagi daerah Untuk Mengelola Mikas Dengan kepemilikan Sebesar 10% Sarat utama Dan pengelolaan Tersebut adalah Membentuk unit Usaha berupa Badan usaha Milik daerah Yang harus Secara fokus Mengelola Mikas Dan 100% Dimiliki oleh daerah Salah satunya Adalah perusahaan Umum daerah Kenajan Benua Taka Energi Di mana Pembentukan Dan modalnya Terdiri dari Penyertaan Modal daerah Pinjaman Dan hibah Serta ditetapkan Dengan peraturan Daerah Yang berkutaman Pada undang-undang Pelaksanaan Pembahasan Dalam pelaksanaan Pembahasan Raperda Tentang Pembentukan Perunda Penajam Benua Taka Energi Oleh DPSD Kabupaten Penajam Pasit Utara Telah Melakukan Rangkaian Pembahasan Persama Antara Pansus Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Pasit Utara Dan Alhamdulillah Kita telah Sama-sama Menuntaskan Akhirnya Pembahasan Raperda Tentang Pembentukan Perunda Penajam Benua Taka Energi Sampai Dengan Sekarang Selama Kurang Lebih Dua Bulan Yaitu Dari Bulan November Dan Desember Selanjutnya Draft Raperda Tentang Pembentukan Perunda Penajam Benua Taka Energi Akan Disampaikan Ke Provinsi Untuk Dilakukan Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang Undangan Dan Berlaku Dari Hasil Evaluasi Tersebut Akan Dilakukan Penyempurnaan Di Tingkat Provinsi Hadirin Yang Berlaku Hasil Pembahasan Berkenaan Dengan Hasil Pembahasan Terhadap Raperda Tentang Pembentukan Perunda Penajam Benua Taka Energi Telah Menyepakati Beberapa Fokus Pikiran Berdasarkan Dari Hasil Sebagai Berikut Satu Modal Modal Dasar Perunda Penajam Benua Taka Energi Ditetapkan Sebesar 10 Miliar Rupiah Modal Yang Disetapkan Paling Sedikit Sebesar 2,5 Miliar Lebih Atau 25 Persen Modal Ini Telah Dianggarkan Di APBD 2019 Pemenuhan Modal Dasar Dilaksanakan Secara Bertahap Dan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Perunda Penajam Benua Taka Energi Dan Kemampuan Keuangan Daerah Modal Dasar Yang Dibunakan Merupakan Penjertaan Modal Dari Pemerintah Daerah Dimana Penjertaan Modal Ini Merupakan Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dibisakan Yang Diatur Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Alokasi Angkaran Ini Harus Dibuat Perga Penjertaan Modal Dalam Bentuk Perga 2, Dewan Pengawas Dewan Dikat Dan Turunannya Karena Tugas Dari Dewan Pengawas Adalah Melakukan Pengawasan Memberikan Pasukan Dan Saran Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Mengantisipasi Atau Meminimalisasi Perjadinya Kecurangan Memenuhi Targa Dalam Kuntak Kerja Serta Melakukan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Di Perunda Benua Taka Dengan Batas Usia Maksimum 58 Tahun Pada Saat Mendaftar Pertama Kali Yang Tua-tua Berdaftar Tiga Penghasilan Penghasilan Dewan Pengawas Dan Direksi Perunda Penajam Benua Taka Energi Berasal Dari Penyertaan Modal Perunda Penajam Benua Taka Energi Untuk 2 Tahun Di Awal Berdirinya Sedangkan Untuk Selanjutnya Penghasilan Untuk Yang Pengawas Dan Direksi Berasal Dari Laba Bersih Pada Komponen Penggunaan Laba Lainnya Empat Penggunaan Laba Penggunaan Laba Penutup Benua Taka Energi Diatur Dalam Anggaran Dasar Dengan Dividen 70% Dari Laba Yang Distort Dalam Bentuk BAD Dan Sisanya Sebesar 30% Dikunakan Untuk Pemenuhan Dan Tadangan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Umum Pelayanan Dasar Dan Usaha Kintisan Perusahaan Umum Daerah Yang Bersambutan Pantin Untuk Anggota Direksi Dan Dewan Pengawas Bonus Untuk Pegawai Dan Penggunaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perkundang Unang Seperti Dana CSR Serta Pemberian Dana Kepada Ambil Cekat Sebesar 2,5% Dari Dana CSR Selanjutnya Pansos Meminta Kepada Pemerintah Daerah Agar Memilih Direksi Pengawas Dan Tenaga Kerja Yang Alih Dan Handal Yang Memiliki Kemampuan Manajemen Bersumber daya manusia Yang baik Memiliki Integritas Dalam Mengelola Sebuah Perusahaan Nikah Sehingga Nantinya Perusahaan Umum Daerah Mampu Memberikan Kontribusi Makinal Bagi Pendapatan Daerah Mengingat Lingkok Kerja Perunda Ini Nanti Juga Akan Bekerja Sama Dengan Perunda Dari Provinsi Yang Merupakan Penerima PI Sebesar Seperu Pusen Maka Perlu Manajemen Yang Profesional Sertai Dengan Pertanggungjawaban Yang Transparan Dan Tanggung Hadirin Kapal Paripunan Dewan Yang Terhormat Pendapat Fraksi Fraksi Satu Fraksi Partai Golongan Karya Menyampaikan Pendapat Fraksi Menerima Rancangan Pergelatan Tengk Perusahaan Daerah Penajam Penua Taka Energi Untuk Bisakan Menjadi Peraturan Daerah Dokumen Terlampir Menjadi Satu Kesatuan Dalam Lakukan Ini Dua Fraksi PDI Perjuangan Menyampaikan Pendapat Akhir Menerima Rancangan Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Penua Taka Energi Untuk Disakit Menjadi Peraturan Daerah Dokumen Terlampir Menjadi Satu Kesatuan Dalam Lakukan Ini Tiga Fraksi Partai Demokrat Menyampaikan Pendapat Akhir Menerima Rancangan Perjalan Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Penua Taka Energi Untuk Disakit Menjadi Peraturan Daerah Dokumen Terlampir Menjadi Satu Kesatuan Dalam Laporan Ini Empat Fraksi Partai Gerinda Menyampaikan Mendapat Fraksi Menerima Rancangan Pergerak Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Penua Taka Energi Untuk Disakit Menjadi Peraturan Daerah Dokumen Terlampir Menjadi Satu Kesatuan Dalam Laporan Ini Lima Fraksi Partai Kabupaten Sejahtera Menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Menerima Rancangan Perda Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benua Taka Antti Untuk Disakkan Menjadi Peraturan Daerah Dokumen Terlampir Menjadi Satu Kesatuan Dalam Laporan Ini Enam Fraksi Gabungan Sebelum Fraksi Gabungan Mengakhiri Pandangan Akhir Ini Kami Akan Memberikan Beberapa Datatan Dan Masukan Sebagai Berikut Satu Meminta Kepala Daerah Meminta Kepada Pemerintah Daerah Untuk Sesegera Mungkin Menyampaikan Berkata Penertaan Mudah Pada Perunda Penajam Bangun Taka Energi Sehingga Perunda Tersebut Dapat Melakukan Operasional Dua Meminta Untuk Segera Melakukan Komunikasi Dan Koordinasi Dengan Kementerian SDM SKK Migat Pertamina Hulu Kalimantan Tiwun Dan Perunda Provinsi Terkait Penggunaan BI 10% Setelah Memerlukan Perunda Penajam Benua Taka Tiga Meminta Dalam Proses Seleksi Baik Untuk Dewan Pengawas Direksi Dan Pegawai Perunda Penajam Benua Taka Dilakukan Secara Transparan Fiat Dan Akutabel Sehingga Yang Dupilih Menjadi Dewan Pengawas Direksi Menjadi Dewan Pengawas Direksi Dan Pegawai Perunda Benar-benar Memiliki Integritas Yang Baik Dan Berkompeten Empat Meminta Kepada Bupati Untuk Konsisten Melakukan Pengawasan Terhadap Pembagian Komposisi Lampak Perunda Yaitu 70% Diperuntukkan Untuk Setoran Pendapatan Asli Daerah Dan 30% Untuk Operasional Gaji Tunjangan Dadangan Dana Kegiatan Tanggungjawab Sosial Dan Bantuan Bebas Nas Kabupaten Untuk Program-program Pemberdayaan Umat Dengan Perimbangan Sebagai Hal Akhirnya Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kami Dari Praksi Gabungan Dapat Menerima Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Pembetuluan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benua Taga Enagi Tepuk Tangan Demikian Yang dapat kami Sampaikan Pada Rapat Parikurna Hari ini Semoga Peraburan Daerah Yang kami Sakitkan Pada Kesempatan Ini Dapat Membawa Maslah Selanggatan Bagi Kita Semua Semoga Allah Berhentui Dengan Berkunci Pada Seluruh Kerja Kita Bila Itafu Baligaya Wali Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua Pansus Haji Rusbani Maksud Ketua Pansus Koyang Seperti Dabar Bertram Dabar Terima kasih. 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 daerah lama mempersiapkan pembentukan badan usaha pilih daerah dimaksud melalui mekanisme penyusunan perancangan peraturan daerah keempat, selanjutnya bahwa berdasarkan hasil koordinasi, salam-salam dan penjumpulnaan dari tim perancangan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur atas perancangan peraturan daerah kebupatan pelanjang proses kebaran mengenai peruntukan BKMD yang akan menolak minyak dan gas bumi daerah kita maka diambil kebijakan yang kita alat paling menguntungkan bagi daerah kita bahwa BUMD yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha pilih daerahnya dan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran partisipasi intern 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi BUMD yang dibentuk dalam model perusahaan umum daerah dengan 100% modal hanya boleh dimiliki satu daerah yaitu kabupaten pelanjang pasir utara karena dengan model ini keuntungan sumber-sumber perusahaan dapat dipersiap oleh daerah dalam setiap pengolahan partisipasi intern 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi BUMD yang dibentuk disiapkan tidak hanya untuk pengolahan PIS 10% wilayah kerja dan juga blok lain sehingga BUMD dimaksud diberikan kebenaran untuk membentuk anak usaha sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat menolak beberapa wilayah kerja di daerah kita selain pengolahan PIS 10% atas wilayah kerja minyak dan gas bumi tersebut kepada BUMD dimaksudkan diberikan juga kemungkinan untuk dapat menerima penugasan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah dengan ketentuan dan penugasannya dimaksudkan untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelanggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perundang perajam benua takai energi demikian pendapat kami terkait rapat-rapat tentang pembentukan perusahaan umum daerah perajam benua takai energi dan sebagai informasi terkait perkembangan bencana pengolahan selentara PIS 10% wilayah kerja minyak dan gas bumi khususnya blok wilayah kerja wain kami sampaikan bahwa saat ini sudah memasuki tahap negosiasi termasuk di dalamnya pembagian saham dan materi lainnya yang dilaksanakan di kantor gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada Senin kemarin tanggal 25 Februari 2018 di Biro Kerjasama Provinsi Kalimantan Timur tetapi belum final dan masih akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang hasilnya secara komprehensif akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama Tentu besar harapan kami dukungan dan doa dari kita semua serta masyarakat Kabupaten Pelajar Pasir Putara semoga berbarnat tentang pembentukan perusahaan umum daerah pelajar penelitian kerja energi dan peraksanaan tugas dan fungsi serta segala putusan yang diambil oleh daerah yang mengiringi dalam upaya mengulangkan 10% blok wilayah kerjawa ini dan blok lainnya nanti akan senantiasa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pendapatan daerah demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belajar Pasir Putara yang sangat kita cintai pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin terabat paripurna yang berbahagia demikianlah yang dapat kami sampaikan perkenalkan kami perkenankan kami sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua Wadio Ketua beserta anggota Dewan yang kekhorna yang telah memberikan dukungan penuh kami menyadari bahwa keberhasilan kemasalahan kebijakan dan agenda pembangunan Kabupaten Belajar Pasir Putara hanya dapat terwujud dengan dukungan semua pemangku kepentingan yaitu dengan menyatukan pemikiran eksekutif legislatif dan topo masyarakat mudah-mudahan kerja keras yang kita lakukan akan memberikan hasil yang baik menuju masyarakat Belajar Pasir Putara yang maju modern dan religius dan mari kita bersama-sama berdoa semoga Allah SWT meridui segala usaha yang kita lakukan dan semoga penajar Pasir Putara penuh dengan keberkahan amin ya Rabbah sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om suhabatir salam sejahtera sabar selesai santa suhabatir salvah salam sejahtera salam sejahtera Terima kasih 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 Terima kasih